Hai sahabat CMN channel, Juna Desa kali ini kita akan mengulas tentang Kampung Cikwandang, Pangalengan, Kabupaten Bandung Di Kampung Cikwandang, Kelurahan Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Terdapat rumah adat yang bernama Rumah Adat Cikwandang Rumah adat di Cikwandang ini merupakan rumah adat yang dimiliki oleh Bapak Anom Samsa Berada di area ketinggian 1022 meter di atas permukaan laut Dengan luas lahan 3 hektare dan luas bangunan 60 meter Rumah adat Cikwandang dibangun dengan konstruksi bahan alami Bahan utamanya terdiri dari bambu, kayu, dan inju Menurut tradisi, rumah adat Cikwandang asal-muasalnya dari Desa Lamajang Dan diperkirakan telah berusia 200 tahun Kesenian yang bertahan di Kampung Cikwandang sampai saat ini Dan masih sering dipentaskan adalah kesenian beluk Yakni kesenian olah vokal yang dimainkan oleh 2 orang Dimana yang satu orang membaca suatu naskah Dan satu orang lainnya mengidungkan atau menyanyikan Bacaan yang dinyanyikan bentuknya sinom, kinanti, dan lain-lain Dalam aturan adat yang berkaitan dengan adat Cikwandang Terdapat aturan berupa larangan Salah satunya, dilarang memotong atau menebang pohon atau tanaman di hutan keramat Kecuali untuk keperluan rumah adat Seperti untuk renovasi atau rehabilitasi rumah adat Bagi tamu yang akan menginap di rumah adat Tidak boleh menginap pada malam Selasa dan malam Jumat Warga yang tinggal di kampung ini Membariskan sikap yang baik Sikap baik yang paling utama adalah sopan santun Warga di sana harus hormat dan patuh kepada orang tua dan sesama Mereka juga dilarang untuk berbicara dengan keras Sikap-sikap seperti inilah yang sepatutnya harus kita contoh Sungguh menarik bukan? Ragam kesenian tradisional Serta rumah adat yang ada di Jawa Barat Sekian Jurnal Desa kali ini Dan tunggu episode berikutnya Yang akan mengulas hal-hal yang menarik lainnya Dari berbagai daerah di Jawa Barat Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya ya Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya ya